Asini rohamadihamu, doho damai nasian Tuhan debata amata, doho nasian anakna Jesus Kristus tuhatai. Amin. Shalom. Uriani tuhatta, tabu kama, hatani debata, negabih ujahat di pertanyangan tadi baga sabur nginon, Tersurat di Sada Petrus Biddu 2, ayat 10 tolu, sahak rodi ayat 10 pituh. Sada Petrus 2, ayat 10 tolu, sahak rodi 10 pituh, songonomadidog hatanitu hatta. Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuat di hajal maon alani tuhani. Nang maradopon raja parhuasa pargijang. Nang maradopon panguhum aka nasinu runa, mamicang aka si bahen na jahat. Alai memuji ia si ula na dinggan. Ayodolomoni rohani debata. Naing ma marhitesyan ulau na dinggan, popo mamuna hautoon ni halak na hurang roha. Alai ayaka naong maluwa dohamu. Alai unang ma pinakeha luwani ma ngoddingi hajah haton. Songon aka naposuni debata matahe. Marhapatunom mahamu tu sasude. Haholongi ma aka dongan. Habiari ma debata. Pasangak ma raja. Disi ma sahatna. Uriyanitu hatta hamuna amanami inanami nahi naholongan dibagasan goarni tuhatta. Yesus Kristus dalam situasi menyongsong peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dipakulingi hatani debata dohita dibagasan bornyinon. Marhite pertangyangata dibagasan bornyinon. Totu dinget dunia turpukta dibagasan bornyinon. Hobbhar tu situasi nata adopi di jaman pertikian sinuwaingon. Terlumobidina naik mamestaho kita hari kemerdekaan negara tabangso doh negara taon. Asa adong museng perningotan. Adong museng sadako mitmet di tonga-tonga ni rohata. Pebuah bukan hanya kita tahu bahwa kita sudah merdeka. Alai adong sadako mitmet di tonga-tonga ta. Jalaga besada karakter me di tonga-tonga ni rohata. Jadi bukan hanya sebatas pengertian bahwa kita sudah merdeka. Tetapi makna ini menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi sebuah karakter di dalam kehidupan kita. Yang menyatakan menunjukkan bahwa kita telah merdeka. Jadi sangat bagus kita melihat firman Tuhan pada malam hari ini. Yang menyegarkan kembali ingatan kita bagaimana sebenarnya makna dari kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita. Jalah hatta-nitu hatta memakulingi kita di baga saborninon. Jalah diambil menjadi topik kita merdeka dari perbudakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Yang pada waktu itu di dalam situasi yang tersesat. Mereka dikucilkan. Mereka diasingkan. Mereka mengalami tekanan yang begitu hebat pada waktu itu hanya karena mereka mempertahankan iman mereka. Mereka mempertahankan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka menyatakan yang baik, yang benar di dalam kehidupan. Mereka dituduh orang-orang ateis hanya karena mereka tidak mau menyembah dewa, tidak mau menyembah para berhala-berhala. Mereka dituduh antisosial. Alam mereka tidak mau ikut dan hadir dalam tradisi-tradisi upacara keagamaan pada waktu itu. Yang dilaksanakan oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Bahwa kelompok-kelompok Jahudi hati-hati orang-orang Kristen pada waktu itu adalah orang-orang aneh. Orang-orang antisosial. Orang-orang ateis. Hanya karena mereka tidak mau mengikuti tradisi-tradisi penyembahan-penyembahan berhala. Terlebih menyembah dewa yang ada pada waktu itu. Mereka memang mereka adalah orang-orang perantau. Orang-orang pendatang di tempat itu. Petrus mengingatkan kepada mereka dan memberikan nasihat. Mulai dari ayat 11. Dia mengatakan. Asa mengorom hisap-hisap nirroha sibuk. Namaralu tu dopak partodion. Nah perjolodi yodol hon apostel Petrus. Tuna sidah. Supaya jangan terpengaruh hanya keinginan emosional sesaat. Jangan terpengaruh hanya keinginan emosional sesaat. Tekanan situasi yang dihadapi mereka. Tekanan yang mereka alami pada saat itu. Jangan menjadi seperti luapan emosi. Sehingga respon mereka tidak menentu. Alai didok apostel Petrus. Alai marparangin nadenggam mahamu ditongga-tongga ni. Akkabarbegu di ayat 12. Dungi diuduti ibanamamu seng. Di ayat 10 tolu sahatu 10 pitu di turpukta. Di bagasan bornginon. Tung takas dodi yodol hon apostel Petrus. Asa naeng mahamu dominan respon mereka. Atas situasi yang mereka hadapi. Atas tekanan yang mereka alami. Pengucilan dan pengasingan yang mereka terima. Dari kelompok mayoritas pada waktu itu. Respon mereka. Naeng mahamu marhite parange nadenggan. Naeng mahamu marhite ulaon nadenggan. Naeng mahamu marhite maka ngoluhon saluhut akan nauli nadenggan ditongga-tongga ni ngolunasidah. Dia dengan jelas mengatakan kasihilah sesamamu. Kasihilah mereka patuh dan tunduklah kepada raja. Kepada para orang-orang yang disuruh. Untuk menghukum orang-orang jahat. Dan yang menghormati orang-orang yang berbuat benar. Apostel Petrus memberikan semangat kembali kepada mereka. Jaluhuhu dodi pahingot. Supaya respon yang harus mereka tunjukkan berbuat adalah dengan menyatakan kebaikan. Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan orang-orang yang telah dimerdekakan Allah. Orang-orang yang telah dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa. Orang-orang yang telah dimenangkan dari perhambaan-perhambaan iblis. Kekuatan dunia. Hisap-hisap nirroha. Sibuk. Orang-orang yang telah dimenangkan dari semuanya. Jadi gabita ridamah naeng. Alenunga dihamonako Tuhan Yesusita. Marhite hamatiana naeng ma. Hidup kita ini adalah hidup yang merdeka. Hidup yang telah dibebaskan. Hidup yang telah dimenangkan. Hidup yang hanya mengikuti apa yang diinginkan Allah untuk diperbuat manusia. Sepintas memang amang inang huria nituhata nahina holongan dibagasan goar nituhata Yesus Kristus. Memang kita harus sadar kemerdekaan yang kita terima itu bukanlah hanya karena kekuatan kita. Semua itu semata-mata adalah karena anugrah dan belas kasihan Allah. Bukan karena perbuatan baik. Bukan karena kelayakan ataupun bagaimana. Tetapi semua itu semata-mata hanya karena anugrah dan kemurahan Allah. Terlebubi di jaman Sinoaengon yang sudah mengarah ke angka 75 tahun. Gereja kita juga HKBP yang sudah mengarah ke arah 159 tahun. Memang harus benar-benar kita tunjukkan konsep merdeka itu. Karakter orang-orang yang merdeka itu adalah yang bagaimana. Alani bui mata pahyuti hutamang inang. Jaluhubai kami manapar jolul bukti bahwa orang itu telah merdeka adalah dia sadar bahwa dia itu telah merdeka. Kurian itu hatta di idade bata. Tung rikot dohal luwani hape diaka bangso napi nilikna. Tung rikot dohal luwani hape diaka bangso Israel. Diaka naporsia diibana. Allah melihat ternyata begitu pentingnya kemerdekaan itu kepada bangsa yang telah dipilihnya yaitu bangsa Israel. untuk semakin melayakkan mereka ataupun membuat mereka lebih bersuka cita di dalam memberitakan kebaikan Tuhan. Al-Anido dengan kehendak Allah dia membebaskan sendiri bangsanya. Bangsa Israel kehidupan manusia dari perhambaan dosa yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Bahkan dalam konsep berbangsa dan bernegara saat ini kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Alani hurian itu hatta menjalani hidup dalam kemerdekaan saat ini penting kita ingat bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sebatas konsep identitas diri bukan hanya sebatas sebutan bahwa kita telah merdeka tetapi juga ini memiliki tanggung jawab yang harus benar-benar ditanggung jawabi oleh setiap orang di dalamnya. bukan hanya kepada para pemerintah bukan hanya kepada sekelompok orang kaum elit politik bukan hanya kepada sekelompok orang kaum pengusaha tetapi setiap orang bertanggung jawab atas kemerdekaan ini Alani mulunung ataboto amanginang pabuwa adung setiap orang adung tanggung jawab Nabi maka baiklah setiap orang mulai berbuat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan pertanggung jawaban mereka masing-masing. Jala pertanggung jawaban karena dengan kemurahan Tuhanlah semuanya kita terima tanggung jawab yang dituntut dari kita adalah tanggung jawab kepada Allah bagaimana Allah telah memerdekakan kita maka mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah merdeka tidak diperhamba oleh keinginan manusiawi tidak diperhamba oleh kepentingan-kepentingan dan yang lain sebagainya tetapi totalitas semua itu adalah untuk kemuliaan Allah dan padua honaneng berengota tanda bahwa orang telah merdeka adalah dia juga memiliki mental orang yang telah merdeka mental orang-orang yang telah dibebaskan tabotoro amang inang bagaimana sukacitanya dia merasakan seperti dia menerima kehidupan baru dia merasakan seperti hidupnya itu sudah berubah aduk semangatnya baru diibana ada harapan baru dia mulai membuat konsep baru tentang kehidupannya yang baru karena dia tahu kebebasan itu ternyata sangat-sangat indah dibandingkan ketika dia berada di dalam kurungan ala ini dia mulai membentuk karakter dan mentalitas di dalam hidupnya yaitu orang-orang yang telah terbebas bangsa Israel dulu adalah bangsa yang telah diperbudak dan Tuhan membebaskan mereka dibatuh nasida dosongod dia hacitna dohok parirna tikki diparhotoban bangsa misir nasida dibatuh nasida dosongod dia pakilalaan nasida begitu sedih begitu hancur perasaan mereka ketika benar-benar hidup mereka tidak bisa ditentukan oleh mereka sendiri ala ikon halak namana Tuhan mereka tidak bebas di dalam kehidupannya ala ini orang yang telah merdeka harus memiliki mentalitas yang merdeka juga bagaimana sakitnya ketika kita di dalam perbudakan ketika kita di dalam kurungan ketika kita ditipu orang ketika kita dikasari ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain setiap orang pernah mengalami kehidupan yang seperti itu jalap taboto dunwaying sehingga dia rasanya hak cidna mulu dibahai kalak sehingga ini ala ini Petrus mengatakan kepada saudara-saudara kita di Asia kecil melalui firman Tuhan malam hari ini tunjukkanlah melalui perbuatan yang baik tidak lagi hidup di dalam perhambaan tidak lagi memiliki sifat untuk memperhamba untuk memperbudak tetapi mari berikan kebebasan kepada setiap orang mari berikan kebaikan sukacita kepada setiap orang berikan hal-hal yang benar berikan hal-hal yang baik berikan yang bisa membangun mereka yang bisa memangkitkan kehidupan mereka bukan semakin manakan bukan semakin menjatuhkan bukan semakin membuat mereka semakin bergumul tetapi seperti dalam epistil malam hari ini kemerdekaan kebebasan yang kita berikan adalah yang bisa membangkitkan mereka status mereka harga diri mereka martabat mereka kita telah dibebaskan maka kita juga memiliki tugas untuk memberikan kebebasan kepada orang lain ada pegangan yang harus kita tetap ingat di dalam kehidupan kita tentang kehidupan bersama-sama di tengah-tengah negara kita pada prinsipnya kita tahu pemerintah itu adalah berasal dari Tuhan Petrus mengatakan dan tunduklah kepada para pemimpin para raja karena Tuhan di bagasan kewarni tuhatta Yesus Kristus kadang kita dipertanyakan dalam setiap posisi-posisi kita kadang kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang berlaku adil orang-orang yang menjadi pelaku keadilan pemberi kebebasan kepada orang lain setiap hidup kita terkadang dituntut untuk melakukannya maka firman Tuhan mengatakan kepada kita pada malam hari ini apapun dan siapapun Anda ketika Anda dituntut untuk berlaku adil maka berikanlah keadilan ketika Anda dituntut untuk memberikan kebenaran berikanlah kebenaran yang baik inilah kategori yang ingin dikatakan Tuhan kepada kita orang-orang yang telah dipilih Allah adalah orang-orang yang selalu memancarkan kebaikan yang selalu memancarkan kebenaran dan kasih dari Tuhan dan orang-orang demikian akan akan takut kita akan tunduk kepada para pemerintah yang demikian maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dalam situasi kehidupan kita saat ini baik dalam konsep bernegara dalam konsep kehidupan bergereja ataupun dalam kehidupan keseharian kita kita sudah melihat realita yang terjadi di dalam kehidupan kita bangsa yang sedang memperjuangkan untuk bisa terbebas dari pandemi COVID-19 ini sudah beberapa bulan kita masih berjuang bersama-sama sudah menjadi tugas kita bersama Bapak Ibu Saudara untuk membantu dalam hal-hal kecil bersama-sama membebaskan ini gereja kita juga sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat nama Tuhan tidak lagi dipermuliakan aduk piga-piga kasus huria lani mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Rasul Paulus Rasul Petrus mengatakan kepada kita hiduplah di dalam kebaikan tunjukkan bahwa kita telah dimerdekakan oleh Allah jadi semuanya saling melengkapi di dalam kehidupan ini jadi semuanya saling memberi menyempurnakan apa yang ada di tengah-tengah dunia ini kita telah merdeka Bapak Ibu Saudara maka kita tunjukkan kita adalah orang yang telah merdeka terima kasih telah-tengah